Percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimungkinkan oleh disrupsi yang terjadi saat ini lalupun untuk menuntut para dokter gigi anak agar semakin terampil dan profesional dalam menjalankan peran, tugas, dan tanggung jawab profesinya. Hal itu disampaikan oleh Rektor Usu Dr. Murianto Amin Esos MSI dalam Pertemuan Ilmiah Nasional Ilmu Kedokteran Gigi Anak ke-15 di mana pengurus Daerah Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, Sumatera Utara, berlaku sebagai tuan rumah. Mengangkat tema Problem Solving of Dental Cranial Visual Disorder by Pediatrics Dentistry, acara tersebut diselenggarakan secara daring pada Jumat tanggal 11 Maret 2022. Dalam semputannya, Rektor menuturkan anak-anak dengan tingkat pengetahuan yang minim dari keluarganya dalam hal pemeliharaan kesehatan gigi merupakan salah satu persoalan yang harus dicarikan solusi dan antisipasinya oleh para dokter gigi di Indonesia. Oleh karena itu, gerakan penyadaran terhadap pemeliharaan kesehatan gigi anak harus terus disosialisasikan secara masif di tengah masyarakat. Selain itu, upaya-upaya untuk penanganan gangguan kesehatan gigi anak harus terus diperbarui secara berkala. Jadi kita berharap dua hal sekaligus, yang satu adalah substansi keilmuannya terus ditemukan hal-hal baru, terus juga ada inovasi-inovasi yang di dalam substansi keiluman itu menjadi penting ya, karena alat-alat dari dokter gigi ini, kedokteran gigi ini itu tidak murah dan juga banyak inovasi-inovasi baru yang masuk dalam industri sehingga memudahkan dan lebih cepat. Menurut Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Doktor-Dokter Gigi S.I. Oktiara S.B.K.GA, Sesuai dengan tema yang diangkat, seorang dokter gigi anak diharapkan tidak hanya memiliki keahlian merawat anak normal, namun juga dapat merawat anak dengan kebutuhan khusus, seperti memiliki dento-cranio-facial disorder. Ketua Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia, Pengurus Daerah Sumatera Utara, Dokter Gigi Siti Salmiah, S.B.K.GA, mengatakan pertemuan ini menghadirkan para pembicara asing dan dalam negeri yang terdiri dari para top saintis serta ahli dari berbagai cabang keilmuan yang kompeten di bidangnya yang berhubungan erat dengan bidang ilmu kedokteran gigi anak. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pertemuan Ilmiah Nasional Ilmu Kedokteran Gigi Anak ke-15, Dr. Gigi Ami Angela Harahat, S.B.K.GA, MSC, menyatakan bahwa Pertemuan Ilmiah Nasional Ilmu Kedokteran Gigi Anak ke-15 merupakan pertemuan dengan dasar akademik untuk menemukan berbagai perspektif dari para praktisi dan akademisi untuk pengambilan keputusan dalam menangani isu-isu permasalahan kesehatan gigi anak. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Raufah Rahman, Julia Putri Hadi, dan Hafa Sofyan melaporkan untuk Kusu TV. Terima kasih telah menonton!